Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore masih bersama para jagoan yang channel ya sore hari ini mau sedikit sharing bagaimana cara memperbaiki baterai bur Bos ini seri GSR 1080 strip 2 strip Li biasanya dari dua baterai itu ada yang koid duluan ya ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melepas baterainya jadi biasanya ada yang mati salah satu atau salah dua untuk baterainya pertama-tama teman-teman harus mengletek stiker yang ada di bawah ini ya ini ini dilepas dikletek nih yang sudah saya keletek nah ini ya yang ini masih asli ini yang kemarin mati dan ini sudah mulai terasa nampaknya ada baterai yang sudah lemah juga jadi setiap di cache dipakai sebentar sudah langsung habis nah caranya ini siapkan obeng min untuk mencongkel kunci ya ada tiga ini ya jadi lubang disini itu untuk mencongkel kunci melepas tutup baterainya disokok ke sana kemudian ditekan ke bawah ayakin cetek pastikan sampai cetek kemudian yang sebelah sini tanggungin lagi nah cetek kemudian nah ini udah terlepas tutupnya jadi kuncinya ini ada tiga ini satu dua dua tiga cuman yang dicongkel cukup dua saja yang dicongkel ini saya buka baterainya ya ini dulu sempet atau sudah pernah diganti satu baterai pernah diganti ini ya yang warna biru ini ya saya deketkan Oke ini ini sudah pernah diganti karena ada mati satu saya ganti dengan baterai copotan bekas laptop ya mungkin teman-teman bisa cari di toko elektro kemudian dirasa sudah ini ada yang mati lagi nampaknya guys Oke kalau kita lihat secara fisik ini udah ada kayak keluar neyeng korosi keluar ini ini akan kita coba copot nanti ini akan coba kita lepas kemarin ini saya solder ya jadi harus ngempak ke solder dulu nah kalaupun cara nutupnya gampang tinggal dipasang dulu yang pengunci depan sini cantol ke dulu seperti ini kalau sudah ngunci yang belah sana satu yang sini sudah ngunci itu tinggal di nah udah cetek udah udah ngunci nih cetek cetek seperti itu sudah ngunci cara lepasnya sangat gampang ya jadi dimasukkan obeng min seulangi set terus ini ditekan ke bawah cetek nah masukkan lagi cetek dah lepas ya Oke saya tunjukkan cara melepas baterainya nanti ya sederinya sudah panas ini sudah panasnya udah panas ya aduh meletik guys hati ini meletik ini sempet ini memang ada lemnya guys agak susah ditarik baterainya yang ada isolasi bulat-balik terus jadi agak agak perlu ditarik agak perlu dicongkel nah kalau mungkin masih asli lepasnya gampang di sini kemarin baterai yang dibuat apa mengganti ini ada isolasi bulat-balik ya double isolatif yang nempel ke ke badan baterai yang biru ini jadi agak susah nih mungkin ini perlu diperlukan ya kita kasih cairan ini dulu biar lem lemnya lepas ini yang merah ini sudah agak bisa terangkat ini cuman ada kendala yang biru masih nempel kemarin ada bekas bekas lem ini soalnya isolasi tuh agak kesulitan ini guys saya harus berjuang lepas yang ini dulu nempel soalnya kalau yang masih ori gampang lepasnya itu guys setelah kita kasih minyak ajaib coba kita tarik ya sudah agak didiamkan tadi nah nih lepas guys tadi yang saya katakan kemudian ada bekas lem 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 isolatif atau bulat-balik ini ya sudah kita kasih minyak ini ini ajaib langsung tokcer penuh dengan minyak ini kelomoh tinggal ditarik aja nih tuh ini modulnya seperti ini modulnya tinggal kita cek nanti ya diperiksa baterainya yang tegangannya sudah lemas diganti ini ya Hai kan coba kita tes menggunakan avu masih ada tegangan 4 volt ya masih 4 volt oke ini ya masih oke nih hanya baterai yang asli ini yang sudah oke lagi nih 3,6 ini 3,6 tar 3,6 coba yang ini yang tadi diindikasi sudah 3,8 ada yang sudah lemah sanyo baterainya merknya sanyo guys baterai ini baterai asli ini coba nanti kita cek lagi yang sudah parah ini ya baterainya sudah parah yang mana gitu caranya gampang sekali guys Hai itu ya cek baterainya gitu dulu teman-teman kalau mungkin nggak punya stok baterai tinggal di cari dipasang sudah langsung dimasukkan selongsongnya ini udah sember dendang lagi semoga bermanfaat thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ok cool ya